Intro Alhamdulillah Asyadu'allah ilaha ilallah wahda La syarikalah Wa asyadu'anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Asyarhul adabiyu Syarah atau penjelasan Yang Terkandung dalam hadis ini Hal-hal yang Memberikan kebaikan Adabiyu'te Adab, tidak adab, kesopanan Tapi disini nanti menunjukkan Nilai Nilai-nilai kebaikan Jadi penjelasan Dari sisi nilai-nilai kebaikan Yang bisa kita ambil dari Hadis ini Di naontah pelajaran anak Di hadis yang kita Bahas kembali itu Pelajarannya apa Poinnya apa saja Yang bisa kita ambil Untuk menjadi Pegangan dalam berbuat baik Fil hadis syarifi Di dalam hadis yang mulia ini Qobsun Min nurin nubu'wati Ada Api Ada api Di antara Cahaya kenabian Kayaknya di nabukunan itu Api islam Ambil apinya Jangan Abunya Artinya api itu adalah Sesuatu yang memberikan pengaruh Kali abu makan Akibatnya Efek Tinasen Akan menghasilkan abu Kalau dia membakar Dan kalau sudah jadi abu Kira-kira Bisa gak duruk Dari itu Sehingga Sini Mau Jadi Kebaikan-kebaikan Kalau orang Ditulis di dalam buku Ditulis di dalam buku Ditulis di dalam Dari teman Dari teman Dari teman Dari teman Bahwa lama Itu Wasilah Bapak Itu Gara-gara Ustaz Itu Ustaz Dibangkitkan Quran Sunnah Dilombok Sama saya Ustaz Amin Jadi Gempa Api atau Abu 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 Efek Gara-gara Jadi Masa Tidak Kalakuan Kolot Amal Yang dilakukan Amal Ustaz Itulah Yang menjadi Api Efek Nate Ngaduruk Itu Ngaduruk Itu Abun Kaya Mengaruhan Kaya Bakal Anu 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 Kenapa disini Dijelaskan Kobsun Atau Api Diantara Cahaya Kenabian Artinya Bahwa Kita Yang harus Jadi Perhatian Itu Bukan Soal Abu Tapi Soal Api Abu Apa Akibatnya Tadi Nah Nanti Kan Efek Nate Orang Terex Selalu Bernostalgia Dengan Kebaikan Orang Tua Kita Atau Orang Terex Nyokot Senek Nah Maksudnya Senek Nawan Apa Yang Sudah Dilakukan Orang Tua Kita Yang Mengakibatkan Kebaikan Tapi Turutan Mual Ini . Untuk Terex Terima Terex 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 Bapak saya itu hormat Jadi apa-apa Tidak ada di contohan ke orang itu Orang merasakan dihormat Atau berpengaruh Rancangan Apa itu Rancangan? Ini Rancangan itu orang sunnah itu Arafal Jadi Namun saya itu responsif Langsung bergerak Dia merespon langsung Dia merespon langsung Danya Apa itu Rancangan? Bisa disebut Rancangan Jadi Cicing Kalau tidak ada Kalau tidak ada Kalau tidak ada Cicing Tidak, Cang Itu panggil kan? Menciit Tidak semuanya kapan? Oh Achan? Melihat tuh? Menciit Tidak sama Dia rancangan itu Dia berpengaruh Oh itu sudah siapkan Anu Anu Tidak ada yang berlaku Tidak ada yang berlaku Bapak ada yang berlaku Bapak ada yang berlaku Achan Bapak ada yang berlaku Kapan? Tidak ada yang berlaku Tidak ada yang berlaku Jadi Yang dia lakukan itu Memberikan manfaat Kepada orang lain Tidak Sifat nuk itu Tidak api Jadi Kudu diturutan Ku orang mah Itunya Apa yang dilakukan Orang tersebut Dalam memberikan manfaat Kalian juga Kepada Boleh Hanya Hanya Dia Kepang Seperti Hanya Hanya Kep activate Basta Hanya Hanya Ceperti Betul Wah jadi saya udah ngomongan gimana, gitu. Anggeng kenunggul. Nah, kita jago nerangkan kehebatan kekurangan gitu. Tapi orang lain goreng gitu, nggak perlu kan ngarahnya dilengitin dan obor. Dan kalau kita nanti terlalu sibuk dengan nostalgia itu, akhirnya kayak orang tidak beramal apapun. Sama-sama orang ngomongin kehadian kekurangan kekurangan kekurangan, kita bergerak melakukan kebaikan itu kenapa para sahabat begitu luar biasa efeknya karena yang diambil dari Nabi itu bukan abunya tapi apinya bagaimana Nabi dalam berbuat baik semangat, antusias disebut lagi namun bulan Ramadan Nabi itu cernal ajwadun nas menjadi orang yang paling dermawan berarti Nabi siapa poinnya dermawan Nabi ngajar kenan ini kudu dermawan Nabi ngomong gitu Nabi nage dermawan masuk bulan Ramadan ajwadun nas dermawan makanya ini yang menjadi perhatian oleh para sahabat ini memang tecukup dakwah itu hanya dengan ucapan atau ajakan karena hari ini kita itu tidak kekurangan orang yang mengajak kebaikan tentang COVID-19 luar biasa luar biasa luar biasa kita berpikir kita berpikir kita berpikir di Facebook kita berpikir kita berpikir video kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir nah tapi bagaimana aplikasi istilahnya berpikir itu kita jarang kan kan ini kekurangan oksigen yuh tadi aku enggak bingung sebenarnya enggak jadi pemuda versi sebenarnya yang berdampak berda'ah berdampak saya tidak curhat ini kurang ventilator saya 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 apa lagi akuarium itu saya saya coba dicoba saya 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 kan tekanannya tak ada masalah karena kan memang kita tekanan balak tinggi kalau jadi pengaturan nanya inu itu menu anu asli nama gitu kita makan judul lagi darurat gitu kan jadi ungap lo buat yang udara kajar lo nah gitu nah wasu'alatun min su'alil imani ceritanya dan obor salib sulatin obor diantara obor-obor keimanan maksudnya nonton di obor teh ciri jadi karena kan obor teh sesuatu yang dohirnya nampak sedangkan iman mah abstrak iman makanya kalau berbicara tentang keimanan berarti berbicara tentang sesuatu yang abstrak Hai senyata juga cinta Hai sehingga mewah bahagia sedih SD teku ma yana gambarnya kan bergambaran ini kan abstrak ada itu cuna emoji yang ngucur cipanon nah itu malin sedih sama ciri sedih matak pagawaan-pagawaan htma yang bisa terlihat itu bukan pekerjaannya tapi ciri enggak ngertak lamun ayu nah ditanya eh percaya teh Kak Allah Hai percaya omah bentuknya Hai kante bisa digamalkan tah kotak terbisa makanya nanti orang itu iman atau tidak hanya dirinya yang tahu menurutkan ke dina sapopoe ketinggalina ciri nah matak tangke anu ayak kaitan yang ciri mah rukun Islam genet ya umbal Islam maka tempoh dohir matakan segala sholat buasa jakat haji mantuan tetangga gitu kan enggak kan dohir nah makanya ke dina hadis-hadisnya nukar itu tersebut ngomong-ngomong suh batun minal iman atau alamatul iman tanda-tanda keimanan tenon jena mencintai orang ansor gitu kan ciri-ciri kupur naun membenci orang ansor Hai apakah jalan manu benci pasti Hai iman eh besi kupur cantang toge gitu ngan ima ciri nangis ayah Hai metak Cina lemun ayah The thing way badaki istri nanteh nariman dek Duka Hai hehehe hehehe the kan Nah cuma cedah diam teh jadi ciri matak lamun jadi ciri pasti ente minta Atau ciri mark matak ciri mah istilahnya terlain natapkan sesuatu tapi ciri mah Ciri bukan menentukan sesuatu Tapi Menunjukkan sesuatu Menunjukkan sesuatu Seperti ada di kotak itu Hayam lain Lain Dan di kotak itu ciri Ciri ayamnya hayam Begitu di kamar ayam di kotak Saya tak mau doa lidinya Hayam Pasti tidak Cantang itu bisa Ke bawah karena senang Atau ke bawah dengan baju Murang di kamar Nuduh karena hayam Dengan Tidak Tayi-tayi hayam Biasa jelas Dengan kuno Tidak buat ayam di maurang Nah Itu memang Tergantung Kita Di kotak sama lain hayam Dengan ciri ayam Hayam itu asuk Matak begitu Ternyata Lain tindak hayam Tindak Mungkin de Yang tindak Napal Dan baju Mungkin Matak Ciri Ciri itu Tidak menentukan sesuatu Karena tidak menentukan sesuatu Matak orang Ulah Ulah labah Pasti Tidak menentukan sesuatu 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 dalam hal iman mah orang temenang namanya saklek gitu saklek ah siil kapir siil anu itu bisa karena nanti urusan iman jengkufun mah urusan hati enak dengan meren ke dinaciri orang teka tampau taras sholat taras saum nah ktp kosong dia sama jalan mati lain orang islam gitu sholat makanya tukang meruksak islam lah tukang ngajian hoak tapi orang tukang ngajian hoak katanya sholat muslim mudohir nama makanya urusan hati enak selain urusan orang urusan orang urusan orang sesuai kenyataan matak iman mah tukukup ngasukur ngomong iman kan gitunya sehingga tukukup orang kenunjukkan iman sholat tukuk kudu klop antara dilakukan sholat jeng ht anu sholat kudu klop sabaya nus sholat tapi hayangka pujiku selain Allah ayang gitu kan sehingga gitu artinya amun teklop ya tisampurnate iman nah yursiduna ilaiha nabiyul huda warrohmati nabi yang memberikan petunjuk dan penuh kasih sayang itu mendunjukkan kepada kita ke arah sana ke arah naon ke arah nurun nubuah ke arah naon shu'alil atau shu'alul iman li naj'alaha nabrosan lana fil hayati tu nabrosan nabrosan can kai can kacek nabrosan nabrosan kamu kamu terliti terliti baru kak oh lampu pelita saya rupa jeng ht menjadi nib nabrosan 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 li naj'alaha nabrosan lana fil hayati untuk menjadikan agar kita menjadikan hal tersebut sebagai naon pelita hidup kita eh pelita bagi kita dalam melaksanakan kehidupan yudi u amamana at-toriko yang menerangi gitu kan jalan yang ada di hadapan kita kusaha teh ku penjelasan nak nabi jadi nabi itu diantara fungsinya naon meluruskan persepsi kita tentang hidup karena karena kadang-kadang orang teh menilai hidup itu nah gitunya nabi sepunat ya logikal palasi nabi logikal palasi salah dalam berpikir gagal paham gitu kenapa wajar karena kan manusia punya keterbatasan hanya mengandalkan indera yang diberikan oleh Allah jadi kusaha hidup itu yang seukur ngandalkan panon gitu kan jadi kadang-kadang sok salah tuh panon salah matahari terbit dari timur dari barat tuh kan salah matahari terbit dari timur atau barat kan bawa asin matahari terbit dari timur dari barat tuh kan ciri panon salah dia orang lomok orang tanya matahari timur dari barat terbit eh sarwaning salah jadi jadi panon poema cicing gitu oh cicing panong bergerak sama bumi sabar nama dengan panon orang sehingga panon poema culing cincat malahkan bumi orang bergerak saking cepat nah depikas seolah panon poema bergerak nah itu di quran berdisebut terbit dari panon orang gitu dibenarkan aku panon deh kan aku ilmu ternyata ditelitik ilmu itu ini menunggu arah gampang nunggu gampang gak pikir makan gitu matahari terbit dari timur tenggelam ke barat gitu tidak cincang panon poema gerak bumi saking cepat naik kereta api tanpa jendela gerak tiang listrik cari cincang lelumpatan kan tempat lelumpatan gancang gitu padahal kan cicing dengan orang gancang dan naik kereta api gitu wah taduh kalau menurut berapa tapi baca segala tempat tempat naik cenanya ini ada dasar gitu jadi aku ilmu gitu nanti diluruskan gitu tapi ilmu namun salah aku benar kena aku agama aku wahyu kayak wahyu salah lain wahyu salah wahyu benar salah itu wahyu salah 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 kemah ngeyena ngebanan kona wong kala hese itu gitu matak ngekul dibander kente hatena itu hah ini matak matak ya salah te badagong atau salah kusabab nutur ke anak tempat Islam, agama rasional atau tidak? Rasional Rasional Apakah kita tidak akan dipakai? Akal Ini teman-teman, akal dijadikan dasar pokok Kita menentukan segala rupa, kasup ini agama Padahal akal Kermantuan Sebab akal Apakah dipakai dan benar-benar Tidak ada ke agama Apakah ke dokteran Akal itu berbeda Itu tidak akan berusaha Wah, dibaca Kita menerima Obatnya Tiluk kali hiji Semua Tiluk kali Daharnya hiji Cager Tidak ada ke Bagaimana menurutnya Sekali tiluk Sehingga lebih ganteng Cager Tuh kan Berarti Tidak apa Artinya bahwa Si akal Walaupun punya Kemampuan untuk Mengait-ngaitkan Sebuah kejadian Tapi Anggar perlu dilatih Sehingga benar Standar benar Tergantung Apa yang Sedang dibicarakan Jadi Ketika akal Diliberalkan Dibebaskan Tanpa memakai batasan Tidak ada Tidak ada Makanya Zaman Yunani Kenapa Kacau Karena Si akal Tidak diberi batasan Pokoknya Tidak kebenaran yang Absolut Kebenaran Bisa Benar bisa Itu Kita Baca cara Ketika itu Salah Jadi kacau Kita 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 Aristoteles Kita Plato Kita 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 Dikritik Itu Bisa Kita 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 Nguji Nguji S, Hiji S2 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 Itu Maka Standar Itu Yang jelas Maka Ujian Maka Standar Maka Nggak Capruk Nggak Tidak Dibadai Batasan Dari Sini Sampai Sini Karena Tidak Jelas Standar Tidak Masalah Standar Yang diomong Kedokteran Berarti Standar Kedokteran Si akal Tidak Pintar Tidak Mereka Kedawang Tidak Karena ukurannya Lain Soal jumlah Tidak Hiji Tapi kenapa Tiga kali satu Mesti ada Jedak Karena nanti Ini akan begini Akal Dia ngomong gitu Menyebutkan Langsung Langsung Tidak Gancang Cek Akal Jadi Akal Kudu Dikum Kudu Dilatih Kudu Dilatih Dilatih Nauen Dilatih Mikir Makanya Ada ilmu Mantik Isi Makan Isi Zaman Mantik 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 Mint Jadi Ilmu Mantik Ilmu Supaya Orang Apal Irahak Sudah Ngomong Eta Ilmu Mantik Ilmu Supaya Orang Apal Di Tempat Mana Ngomong Eta Jadi Mantik Ilmu Mantik Ilmu Diajar Supaya Orang Waktu Tempat Ngomong Benar Ngomong Maka Mereka Mau Tapi Kerja Lemah Tengah Tergering Nah Tengah Tengah Seperti Di Sada Mereka Tengah Betul Tengah Benar Contohnya Lain Tempat Lain Waktu Jadi Ada Ilmu Hanya Laman Yang Saya Laki Tengah 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 Sariwangi jadi aku sudah dilatih dan melatih akal itu dengan cara apa? membiasakan bertanya, menjawab bertanya, menjawab apa yang ada? diskusi, banyak berbicara tapi ini adalah.. kemungkinan begini, kemungkinan begitu itu berbeda, wawahyumah tapi diberikan kelonggaran di nabab wahyu tergantung ayah yang disebut ayah khos ayah mutlak ayah muqoyad ayah mujmal artinya menunjukkan bahwa fleksibilitas wahyu itu ada tergantung masalah makanya ketika Quran itu solusi untuk segala perkara dan di segala zaman kita sudah bisa beranak kalau kita bisa tamiang melit kabitis tamiang melit kabitis senjata makan Tuhan karena kita hendak dinas ceramah kita dan Quran adalah solusi bagi setiap kehidupan kita ya abis cina kumaya dagangan terpayu Quran kurana tulis kan kan jadi bingung oke jadi kita jemputkan solusi tih kumaha dari sisi apa apakah solusi agama tih bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menambah pembeli atau meningkatkan kualitas makanan seperti di campuran kulhu wah jengkol jadi asa dagingnya nah gitu gitu kan maksudnya kan nah ini kan ketika menyampaikan itu dan menjawab ya eno gitu kesimpulan eno ditulis eno dibolem eno dicampur cengci kopi eno dibocok kan dilihat terus nah makanya nanti jadi mas alatnya pelaksanaannya nanti memang ulasa gawaya gitu enggak lho wabab agama wabab nanawan ulasa gawaya yang bikin kacau tih adalah orang yang bukan ahli ikut memponis ini sekadapan pap kopi si asa kabah jadi dalokter sepang nyawa begitu kan begitu bapak ekonomi anjlok asa pang ekonomi tapi dicarek ngomong nah ini tada jelas sama di makhluk cerewet takut di kumah itu nyaman takut di ratakan ilmu bila pinter seseorang enak capek jadi pinter itu seseorang enak selalu pinter seseorang enak capek dituduh dituduh lain-lain dianggap mahiwal pinterna seorang pinterna lobak itu mahiwal enak nah gitu nombodok dianggap mahiwal pinter nah itu ya dan dia akan membawa tangan-tangan kita ke ma'arij 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 atau mikroj itu surat al-ma'arij dil ma'arij 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 Hai tempat naik tempat naik mata kata tangga disebut namikra wajzat eh tangga-tangga tarajai tetapi hot alat keren naik itu jadi cenaku pituduh nabi teh akan membawa kita kepada apa eh ke tempat naik ke ala izi kepada kemuliaan wassa adati dan kebahagiaan tak itu akan menuju ketangga gitu lah ketangga kemuliaan dan tangga kebahagiaan jadi neti kita ini berproses artinya prosesnya akan mengarah ke sana gitu Hai dengan catatan apanya dengan catatan bener informasinya jadi keulah jelamatnya menghayang benghar asub islam berasok subislam pek tiba langsak anggar jadi wek kan itu teg kuduna teg di terangkena teradalila teteh benghar teg benghar naon hula kumaha benghar te karena kalau tiba-tiba ya menhayang ya cina menhayang kecumpanan penyakit cagar tahajud kasut tahajud bukiu ngapta dia nyalahkan tahajud kenapa gitu kalau kan lain tahajud nyagur kan dengan tahajud itu gitu kan kita memasrakan hidup kita kepada Allah sehingga apapun yang kita terima gitu kan kita tidak akan terlalu panik karena yakin ya kita ayo ngatur ya tadi tuh in hartina jauh cagar gitu tapi pemahaman kita terhadap masalah itu akan berpengaruh kepada sikap kita gitu kan kepanikan itu karena kurang ilmu sebetulnya Hai denugus apapun yang mau terpanik sehingga motor parempan tetep buka ilmu mah jauh ah aku mah ayo Hai muka di tengah lewat gitu itu buka ilmu mah nah tinggalin bensinnya tinggalin businnya Hai tenang weh nah karena punya elmu hai 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 kan buka ilmu teh jangan dinolai nyapan gitu jadi maluruhnya jelas ya kan ilmu itu salah bukan untuk menyelesaikan sesuai dengan keinginan juga kan tapi kena bertindak tem jelas gitu untuk asal dibongkar Hai jelaman untuk buka ilmu mati dibongkar KB bisa locotan bingungnya bingungnya apa-apa jadi nepikin Kak Numan akhirnya kalau dipariksa lemurek mariksa kaya muka naon kena buka ilmu mah apal timana yana celah-celahnya meto buka ilmu mah oh dipaksa hese takor weh peletok bener muka nganruksak ini buka ilmu mah oh tidak lainnya ya tiba di ini nya sehingga menyikapi air lagi kan gitu sebetulnya mah kuduku maha kuduka mana apa yang dilakukan nah hari ini kan memang sosialisasi dari pemerintah itu kurang kepada masyarakat menghadapi korona Hai memitir mah nggak apa-apa semua Indonesia mau mau benang udah tropis benang weh wah mau cina oke kutai ucing ya kuat aku nasi kucing kutai ucing cikmuti kesehatan ya kutai kucing weh cina gitu enteng di masker dan masker kering gering cager mantau perisal addway masker yang bermanfaat dalam diri manusia apabila dia kosong dari sifat-sifat yang utama walaki matalahu dan manusia tidak akan bernilai apabila kosong dari rasa malu dan akhlak seperti hari malu terasukkan akhlak itu disebutkan tidak sebuah hal itu fakadal akhlak makanya yang didobol-dobol ini kan hari malu termasuk akhlak tidak sebuah itu kosong dari akhlak tidak sebuah itu kenapa disebutkan dah, itu anak-anak tidak itu akan ngomongkan bab era, itu akan ngomongkan bab cinta ini akan ke dunia jadi jangan sampai nanti dianggap hayatnya malu yang keasukkan akhlak nah, di dema akhlak hartina malu yang terbiasa maka jadi akhlak dari dalin can biasa macam jadi akhlak fal umamu inama tusadu bi akhlak maka semua umat hanya hanya dia akan tusadu akan dibawa ini akan diperhitungkan disebabkan akhlaknya wal muztami'atu dan semua kelompok dan tiap-tiap kelompok pun innamatu zanubi adabiha hanyalah akan diukur ditimbang berdasarkan adabnya dan apabila di dalam diri seseorang tidak ada akhlak dan adab falah khaira fihi maka tidak ada kebaikan yang bermanfaat dalam diri seseorang itu dan dulu dulu para penyair kita orang-orang Arab pernah berkata apabila kamu tidak merasa takut akibat dari malam akibat dari kegelapan maksudnya malam walam tastahi kemudian kamu juga sudah hilang rasa malu jadi kupoek itu kan yang hari malah kan kupoek tersebut bahaya dan jelama buka ilmu tersebut hati-hati lembang nasi tidak jauh ya ma seru ada gue matah kebrus tidak jauh tidak gor dan diantaranya tidak punya rasa malu fasna mata sya una maka silakan lakukan apa saja yang kamu kehendaki jadi itu maksud nama itu nanya disempat itu nyungkun karena cina malu diantara rem ker syahwat atau kenafsu jelama kan jelama teh hirup teh butuh rem atau butuh gas gas ngarah maju rem tak ngatur maju bener halus pengarah bisa jadi ngatur maju kecara urun urun mana aja di rem maju jadi lain ritmen aku ya ritmen diatur ke rem gitu diatur lain belum ya tak 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 matah cina diantara 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 ke asub gas teh nah menyebabkan orang gas gas per maju ke asub rem nah iya malu jadi malu bisa jadi rem bisa jadi gas aku rasa malu orang teh semangat digawet nah daerah kualoh semangat sholat lagi kusab istilah nama erah kualoh direm jadi rem teh etakene etakene gitu rem nah ini bisa jadi rem yang gas rasa cinta kan ku cinta ya jelmon sekitu hujan jauh-jauh di lombok dia jauh-jauh di lombok cincang memang di lombok mampu apa apa cinta yang rana gitu ikut cinta tanah enggak enggak gedur tapi aku cinta dia ma enggak aja lem udud akhirnya dicarek ku kaboboh na menoyong senang abi kedaliran udud ire 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 sudah bo nikah di ancam namun jadi 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 baru itu rem yang gas murah jadi era jadi gas jadi rem cinta takut kusaboga kasihan di kawe kasihan dipecat kusabab sihan ngurut kak bos ngurut kusabab sihan dianut ya di kopi kan gitu terus nanti nanti malu cinta takut butuh karena butuh kupa gak butuh nyak dojok ke malaysia kan itu kupa ngap dan kupa ngap kecape-cape emang di di bandung tapi kan tadi itu ya kupa ngap butuh jadi sesuatu dikere ya kasih kupa ngap butuh jadi terus nanti malu cinta takut terus nanti terus nanti ditambah nanti mampu nanti selesai segitulahnya bisa nanti diimah seorang nanti jangan etak tetak namun ayah budak masih kayaknya ayah hiji weh diopat tadi kemungkinan rohbahti ayah ayah kayaknya kasihan misalnya kakolot ayah masih kayaknya kera masih kayaknya ayah panggaputuh kakolot masih kayaknya cinta itu masih lehe kalau ngomongin ayah apa ternyata kumal jadi ayah udah dipikai kera jadi ayah udah dipikai cinta jadi piraun kan piraun jadi piraun tapi pandangan itu ngomongin ayah kasihan ngomongin ayah kasihan piraun dari raja apa nggak butuh raja bongar cinta jelas di pikat cinta cinta dikadek kan kita anggar ngomongin ayah kan gitu maka aku ayah cina kalau kita nanti cina jaman asal jaman iya cina jaman piraun cina emang saya nabi Musa nanti cina itu aja lho kita kaya nanya cina kalau kita ditakdirkan ku Allah hirup jaman piraun cina orang rek di barisan piraun di barisan nabi Musa kita berandai-andai gitu orang itu hirup tapi kerjaman nabi Musa kita piraun nggak jago orang cacing dimana kira-kira pasti di golongan piraun eh pasti di barisan Musa centang memang gampang bunghar aja di piraun media aja di piraun kekuasa aja di piraun dijamin gitu orang hirup bakal di barisan Musa yang berjuang jadi abis jaman nabi dah kayaknya kayaknya jangan usah lagi hirup orang jangan usah lagi hirup karena tarawahan diluhihan 10 menit terus punung terus banget balik ah mau ditanya jadi padahal tarawah ditambahkan 10 menit jaman nabinya nabikin ke reksawur sholat siap berjuang di jaman rasulullah tuh metak ah jadi berjuang jeng jeng ayah dan ayun amah ogo jama ustad malo bang nyelehan ah ustad tung iya nyatuh sok ustad nantong hamiteng abit nyatuh turun so jaman nabi sahabat gitu turun ayat langsung kemaleng siap kira-kira sakit itu dia rasul bisa kira-kira 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 kemenangan ya dook ya kan nge-maca masakir deng sehingga nge-maca tentang mahligai rumah tangga sakit nah mawadah mawaroh mah dah sahara ramis dina buku mah bagaimana kalau suami gede amok baca ah gini endah dook sama tejo bener saya harus menikah dook dook nah pas gini diweng menghadapi gede amok dina buku dina buku dina buku mada hayalan kira-kira maksudnya maksudnya menggambar kena-kena hantinya dengan seukur macam mah dina akselina pokoknya dina macam maksudnya 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 buku tentang sejarah kira-kira kebos semangat maksudnya sejarah nabi wah ada anak jihad nah gitu lah jadi teresap pindahkan gitu kan buku nah terame disiksa terame wah ternyata ada pertolongan Allah dengan kesabaran setelah gitunya bun asak bun ya nama nungguan asak lewat lain yang yang lilai-leting lain yang menggunakan asak lewat falawallahi maka tidak demikian demi Allah ma filo'i shi khairun tidak akan ada kebaikan dalam hidup walad dunya idadah balhaya demikian juga kehidupan di dunia apabila sudah hilang rasa malu maka hidup di dunia itu tidak akan ada kebaikan hanya jadi barah rebas jadi terbebas sepak bola bebas aturan bebas bebas itu kakar lagi mawa jauh gabru gue pemain lain kan bebas ngecek bola ada aturan pemain menang nyepangan kuali aturan coba coba memakai aturan sering ngocok ya gabru gue ada aturan kakar lagi nang jeprot sukutnya di lenowat gitu ada aturan jadi bebas kira-kira mau bebas kalau berarti ini begitu keluar jam jam orang motor cokok jadi bebas itu kan seorang begitu bebas justru aturan supaya bebas kebalikan dia main ayah nyebutkan ah cokok aturan jadi terbebas eh ngabur justru aturan dia ngarah bebas karena ayah aturan orang bebas kan gitu juga tadi main bola gue sabab ayah aturan istilah nama pemain menang di Cepang kulangan barebas mocak bola gue sabab ayah aturan keeper temenang di loyok kusuk nanku ayah batas akan dengerin ya saya barebas jadi kita bebas karena ada aturan sebetulnya kalau tanpa aturan justru terbebas sebenarnya kenapa hewan di alam liar bebas ayah 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 matah tarapahili domba yang mau para buat jokut mau kena jokut ayah bebas matah tenang jokut tidak harin nah para buat mau sekalak kalau mau ada jokut saya kehel kehel nama saya ada daging mau gitu yang dicetak kalau hatim aturan matah maul ayah istilah dolim binatang wah hatim mau dolim cindaka pucang lah itu 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 pucang lo bahaya 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 kumaha gitu kayak jokut bisa parah buat pucang yang pucang metak di dalam kumah itu stabil kita 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 lain kejam kita merasa stabil kita lahir ini merasa imbang metak saya rupanya kelahiran kematian lebih banyak mana kelahiran berapa berapa kematian berapa persen cek diatur diatur kematian ini dina kehidupan kita bisa seimbang kematian ada maut ada hidup ini kadang-kadang mau ada maut sedih atau bunga alhamdulillah seimbang keseimbangan gitu gitu ya kan sebetulnya rasa sedih lain itu perasaan dalam maka ilmu mautnya selama soleh dahit untung bahkan nabi menarikan soleh maut terus orang ciri nah mautnya yang ciri orang yang ciri orang orang berhirup ini orang orang ciri kenapa saya mautnya lain situ gitu licik kira-nya licik jangan banget lain orang gitu gitu juga si squidward dikasih saya situ subscribe-nya dihakan kerang kenapa bukan aku kenapa bukan kamu kenapa bukan kamu kenapa bukan kamu gitu kita di upload di PPKM kita di upload kita di upload kita di FB kita di FB nah gitu jadi kenapa orang soleh menangisi soleh yang masih hidup karena orang soleh yang mati itu dia merasakan apa yang Allah janjikan dia sukses karena dia sudah menikmati apa yang dijanjikan kepada dia ketika di dunia ini berjuang kan orang kan kadang-kadang naik turun masih kaya minyak itu minyak itu pahalat minyak itu gede pahalat masih kaya bisa galopan orang 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 diskotik segera diskotikan ayah ini bosan diskotik ayah nyobaan ke masjid ayah gitu di diskotik ke masjid mau nanti masjid ke diskotik mau panpangi macam main nilaka 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 nanti masjid nanti masjid diskotik gitu nanti masjid khatimah nanti masjid su'ul khatimah gitu kan etak gitu jadi anu maut ngelema soleh nama maut gitu dia sedih karena melihat setidaknya masih harus berjuang dengan keimanan gitu kita mengelema salahnya siun maut karena kan ditemukin tempat duduk nanti kita kondisi kita disebut hubur dunia wakaroh yatul maut cinta dunia takut mati pas gitu lain ayun hari ayun ada hidup di dunia resep motor gitu kan cinta dunia mbak motor di sisi dasin katabrak takut mati kalau di masker kita takut mati gitu kan ini takut mati tapi lain takut mati anu dimaksud ku nabi dan hadis kan hadis dan hadis takut matinya cinta dunia negatif karena sebagai bentuk wahan cinta dunia takut mati tapi kan kualitas orang islam sih gabui gara-gara wahan kita di sisi lembang kita takut mati takut mati wahan lain cantang dan ternyata disebut cinta dunia takut mati tenu tadi ketika dia diperlihatkan tempat kedudukannya di neraka pasti mau pasti ke neraka kan jalan ke sorga jalan ke neraka takut kudonawan tak gitu jadi di 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 jalan untuk menuju neraka surateta matak tanong jalan masalah matak matak siun sebab tempatnya di neraka nah dia cinta dunianya cinta dunia kan apal tempatnya gitu nah tinggal nah begitu begitu berarti dia ketika di dunia tidak berbekal amal untuk di akhiran gitu nah di gitu oh 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 satunya saya tamatkan ini ya isul mar'u mastahya bikhayrin seseorang hidup gitu kan selama eh apa ya isul mar'u mastahya bikhayrin manusia itu akan hidup selama dia itu merasa malu dengan dasar kebaikan maluna jadi jelama disebut hirup tapi lahun ayah kaera jadi jelama anung temboga kaera mas sarwajang terhirup sebetulnya karena dia tidak memberikan manfaat wah wah yabukul'ud jenadan nah ini yabukul'ud ya selamat ya tongkat dan tongkat akan tetap selama nah lahak selama tetapnya lahak Allah 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 oh kulit pohon pengelupasan pohon atau kulit pohon nah jadi cenah dan sebuah tongkat itu akan tetap selama cenah si kulitnya tidak mengelupas mengelupas kulitnya bisa apa ya si pohon nah nyapan jarona kail kati isan keanginan lapuk metak rada kuat masih kena ayah kulit nah gitu kita cenah rasa malu teh lir ibarat kulit pohon gitu nah jaga jelma ngarate ruksak nah itulah dulu lah nanti kita sambung lagi panjangkan ini tuh ya aku luka lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cwbm 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 cwbm